61. Tak ada yang tahu kapan Jenny dan Papa Marco bertemu Oh ayolah kalian pasti tahu kan Bagaimana sosok Papa Marco dulu yang sering bergonta ganti wanita Semua juga tak bisa disebutkan satu persatu siapa saja yang pernah dikencaninya Yang pasti, Jenny adalah salah satu wanita yang mencintai Papa Marco secara berlebihan bahkan terobsesi memilikinya Cinta yang dipaksakan dan tak bersambut atau bahkan berlebihan memang tak akan Pernah berakhir dengan kata baik dan tak mungkin bisa berteman dengan kata bahagia bukan Cintai mahluk sewajarnya saja Labuhkan cinta tertinggi pada Tuhanmu Hanya dialah yang berhak dan pantas kau cintai Secara berlebihan Tak akan pernah ingkar janji ataupun membuatmu merasakan apa namanya kecewa dan terluka Jam tetaplah berjalan sebagaimana mestinya Rumah digeledah dengan detail saat itu juga Berharap jenny menyembunyikan penawar itu ataupun resep yang bisa Hilda gunakan untuk meracik penawarnya N.I.H.I.L.L.L.L.L. Selamat berteman kembali dengan kegagalan Tuan Marco dan yang lain Hilda sudah mendapatkan perawatan di lengannya Hanya lima jahitan yang ia dapatkan tapi cukup membuatnya meringis kesakitan Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam Penawar masih belum bisa didapatkan bahkan R-Sabrina menghilang bagai di Telan bumi Tak ada yang tahu di mana dia sekarang Berak, piar, semua barang hancur Telapak tangan papa Marco berdarah Tinjuan hebat pada kaca dan benda-benda di sekitar dia lampiaskan 5 menit yang Lalu dokter mengabarkan bahwa kondisi Nana berada dalam masa sangat kritis dan harus segera mendapatkan penawar itu. Kalau tidak, racun itu benar-benar akan menghilangkan nyawanya. Tuan tenanglah, Peter, berusaha berbicara saat semua suasana mencekam ini terdiam dengan kebisuannya masing-masing. Bagaya mana aku bisa tenang jika aku melihat istriku sedang sekarat di sana, ujarnya dengan kilatan amarah yang ada di ubun-ubun. Kita bisa menyelamatkan nona-nana Tuan. Percayalah, pembohongan besar. Peter juga tak tahu harus bagaimana dengan situasi sekarang. Masih ada Tuan Muda Kecil yang butuh Anda Tuan. Tenanglah, semoga nama Tuan Muda Kecil bisa menenangkan Tuannya itu. Kau, bukankah kau dokter hebat kenapa kau bodoh sekali? Umpatan selanjutnya dilayangkan pada Hilda dengan nada frustasi. Tenanglah, Marco. Suara. Wilson mengudara kala calon istrinya itu terus disalahkan pada posisi sekarang ini. Cih, kau kakak tak berguna. Kenapa? Karena dia calon istrimu dan... It, stop sialan. Tak ada yang mau nana di posisi di sini. Aku juga... Sama gilanya denganmu. Adik yang ku kira meninggal ternyata masih hidup dan saat aku bertemu dengannya malah dengan keadaan seperti ini. Kau kira bagaimana perasaanku, Brengs? Ujar Wilson. Sudah tak bisa. Bersabar dengan keadaan seperti ini. Tubuh Papa Marco melorot ke atas lantai. Kaki ditekuk dan kepala disembunyikan di antara dua kaki itu. Tangisnya begitu pilu dan tergugu. Aku tak bisa kehilangannya. Aku takut, bibirnya bergetar kala nyawa seseorang akan segera melayang. Bukankah itu hal biasa dalam dunia mafia? Kalau kehilangan nyawa, Nana akan selamat pukul sembilan malam tepat. Louis datang berjalan santai ke arah ruang. Inap kakak iparnya. Tak jauh dari sana ada Sabrina dan Cici yang berjalan berdampingan. Semua mata yang tadinya tertunduk sedih menjadi teralihkan melihat kedatangan Louis. Tenangkan emosimu kak, akan kujelaskan. Ujar Louis. Seolah tahu arti dari sorot mata semua orang yang melihat kearahnya. Dominan mengintimidasi. Bisa ikut aku ke laboratorium bersamaku kak Hilda. Nada canggung dari bibir Sabrina keluar. Nampak meragu. Aku ikutlah Hilda. Aku dan Cici akan menemani kalian di luar sana. Ujar Louis. Aku ikut. Wilson ambil suara. Tak ingin lagi kecolongan seperti Marco yang membuat Nana menjadi seperti itu. Tidak akan Wilson biarkan Hilda celaka atau dalam bahaya. Cih tak percaya. Ikut saja Tuan Muda Wilson. Nada remeh kembali mengudara dari mafia paling muda. Aku hanya punya resep. Penawar ini. Sabrina menyerahkan selembar resep itu. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Hilda dengan alis menelisik ke arah Sabrina. Aku juga seorang kedokterkan kak. Dan aku juga ikut dalam pembuatan racun itu bersama. Kak Jenny. Jawab Sabrina dengan jujur. Kau. Maaf kak. Tapi kita tak punya waktu lagi. Kita harus membuat penawar itu. Ujar Sabrina. Sepuluh menit, dua puluh menit, tiga puluh menit, selesai. Kedua orang itu bersorak dan tanpa sengaja bertepuk tangan mengangak jempol memberi tahukan bahwa penawar itu sudah dibuat. Kita harus mengujinya terlebih dahulu. Hilda memberi saran. Apa? Wilson memekik kaget kalau mengakhiri panggilan telpon itu. Kenapa? Hilda bertanya dengan raut khawatir. Nana kritis. Kita tak punya waktu lagi untuk menguji obat itu. Tapi, Hilda meragu. Tak ada pilihan lain sayang. Aku yakin ini berhasil kak. Sabrina memberikan pendapatnya. Ayo sekarang. Wilson sudah menarik tangan Hilda untuk segera keluar dan kembali ke ruang rawat Nana. Mau kemana Sabrina? Tanya Louis malam itu kalah melihat Sabrina yang lari tergopoh di jalanan yang sepi. Bocah kecil ini nyatanya tak bisa dianggap remeh sama sekali. Dia bisa keluar dari penggrepkan yang dilakukan oleh Papa Marco. Sialnya, motor yang ia kendarai harus mogok di tengah jalan karena kehabisan. Bahan bakar, konyol sekali alasan dengan keadaan yang mencekam seperti itu. Tapi memang ini kenyataannya bukan? Kau? Siapa? Sabrina bertanya dengan nada menyorot. Ikut kami nona, Cici. Kau pembunuh. Ujar. Sabrina menyorot tajam ke arah Cici. Cih lama. Tak penurut. Alhasil Louis harus membuat Sabrina pingsan untuk membawanya pergi. Bangun, biur. Guyuran air dingin di wajah Sabrina membuatnya tersadar dari pingsannya. Mau apa kalian? Pekik Sabrina dengan mata tak bersahabat. Lihat itu. Bodoha. Louis melembarkan beberpa foto tepat ke arah Sabrina. Dan Cici menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Tak bisa. Lagi bet basa basi. Semua harus segera dijelaskan. Toh bukti yang Louis punya sudah bisa menjelaskan semuanya begitu jelas dan terperincikan. Jadi kak Jenny. Bibirnya terbuka tak percaya akan semua fakta yang terjadi. Iya Nona. Jadi sata mohon Nona mau membantu Nona Nana untuk sembuh. Akanku bantu. Ujarnya meragu. Tapi apakah kalian memaafkanku? Masih takut ternyata akan kematian. Aku yang akan menjamin kau akan tetap hidup. Suara Louis memberikan sedikit ketenangan. Terima kasih Tuan Muda. Ujar Sabrina begitu bahagia.